Halo teman-teman superuser video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Dispace di Ubuntu 20.04 disini sudah terbuka website Dispace di alamat duraspace.org Dispace itu apa? Dispace itu perangkat lunak berbasis web, jalannya di web, di browser untuk membangun digital repository Nah kalau di Indonesia ini banyak digunakan oleh perguruan tinggi untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah Dari dosen atau mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan Salah satu contoh perguruan tinggi yang menggunakan Dispace yaitu Universitas Islam Indonesia Nah ini seperti ini tampilannya alamatnya di dispace.uii.ac.id Nah ini di sebelah kanan ada nama-nama penulisnya, ini yang baru diposting terakhir Coba kita buka salah satu Nah ini ada abstraknya Kemudian nama penulis dan file pdf-nya Baik, sebelum instalasi Kita lihat dulu hardware yang direkomendasikan oleh Dispace Untuk minimal production itu 3-4GB RAM Untuk storage ini sebenarnya tergantung dari seberapa banyak file yang akan bisa ditampung Kemudian mid-range itu 5-6GB RAM Dan high-end production itu RAM 9-10GB dengan storage 1TB Ini rekomendasi dari Dispace Kemudian untuk software-nya Dispace ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java Jadi disini membutuhkan Java JDK Versinya pakai JDK 8 Kemudian ada Apache Maven Untuk build nanti, compile Jadi kita install dispacenya dari source Jadi kita compile Kemudian ada Apache An Ini setelah di compile nanti install pakai An ini Kemudian database-nya pakai PostgreSQL Lalu untuk web server Java itu pakai Apache Tomcat Nah nanti tambahan kita pakai NGINX Untuk jadi reverse proxy plus untuk HTTPS-nya Baik disini untuk instalasi ini Disini menggunakan VPS dari filter Sudah disiapkan Ubuntu 20.04 Dengan spek CPU-nya 2 core Dan RAM 4GB Oke saya login dulu sebagai Non-root Supaya sama Atau kalau mau mengikuti di komputer Di laptop kan tidak langsung root Di tutorialnya juga ini Pakai user biasa yang punya akses sudo Kita buat dulu user dispacenya Ini user untuk di sistem Lalu kita aktifkan dengan memberikan password Untuk user dispacenya Oke Setelah itu kita install PostgreSQL Oke ini sudah terinstall sebelumnya Kita lanjutkan dengan Membuat user dan password Untuk dispacenya Di PostgreSQL Kita create usernya Password-nya dispacenya Oh Oke Selanjutnya Kita exit dulu Oke Jadi tadi ini Login ke user PostgreSQL Kemudian membuat User dispacenya Di PostgreSQL Dengan tadi Memasukkan database juga dispacenya Karena di default konfigurasi dispacenya Itu pakai Username dispacenya Password dispacenya Dan databasenya juga Sekarang kita buat database Kemudian kita mengaktifkan PGCrypto extension Kita Login lagi Sebagai PostgreSQL Lalu Jalankan ini Oke Lalu kita exit lagi Sip Langkah selanjutnya Kita konfigurasi PostgreSQL-nya Disini pakai PostgreSQL 12 Yang default Di Ubuntu 2004 Kita tambahkan Connectionnya Tadi Usernya adalah dispacenya Kemudian Dia pakai MD5 Lalu save Keluar Setelah itu Kita restart PostgreSQL-nya Lalu kita cek statusnya Oke Persiapan database Sudah Kita lanjut Persiapan untuk Building dispacenya Kita install dulu JDK8 Yang harus menyebutkan Nomor versinya JDK8 Butuhnya versi ini Oke Ini sudah terinstall Kalau sebelumnya Terinstall Versi lain Kita Ubah Default versinya Nanti itu Akan ada pilihan Mau pakai versi mana Apakah versi 8 9 10 atau 11 Itu kalau sudah banyak Terinstall versi Java di dalamnya Kalau ini Hanya satu Jadi Pesannya Nothing To configure Oke Kita lanjut Install N dan Mavennya Oke Ini sudah Juga Lalu kita Buat Folder Dispacenya Slash Dispacenya Lalu kita Ubah Ownernya Ke user Dispacenya Sip Buat juga Folder Untuk build Untuk buildnya Kita ubah Permissionnya Lalu kita Masuk ke Folder Build Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita download Dispacenya Disini pakai versi 6.3 Dari GitHub Ini kalau kita Buka linknya Ada yang Release nya Versi 6.3 Kalau kita Klik Yang Release Ini ditampilkan semua Versi-versi Release nya Yang baru ini 7 Tapi masih Beta Jadi kita pakai 6.3 Oke Kita download Pakai Wiget Jadi Yang di Download ini Source nya Disini SRC Itu Source Oke Sudah Lalu kita Extract Oke Ini juga sudah Selanjutnya Kita masuk ke Folder Hasil Extract Lalu kita Copy File Konfigurasi Dari File Konfigurasi Example Ke Local CFG Ini Dibutuhkan Karena Disini Adalah File Isinya Adalah File Konfigurasi Coba Kita Lihat Ini Konfigurasi Untuk Dispace Termasuk Di dalamnya Tadi Untuk Database Username Apa Password Jadi Kalau tadi Waktu Membuat User Beda Username Dan Password Ini Ini Diubah Dulu Tapi Karena Ini Tadi Pake Default Juga Username Dispace Dan Password Jadi Tidak Ada Yang Perlu Diubah Selanjutnya Kita Compile Jalankan Jalankan Pake Maven Oke Oke Ini Sudah Sudah Mulai Prosesnya Baik Buildnya Sudah Selesai Sukses Waktunya 8 Menit Setelah 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 Kita Install Kita Masuk Dulu Ke Folder Installer Lalu Kita Jalankan Fresh Install Unfriend Install Pakai Sudo Ini Ngetes Database Oke Oke Sudah Selesai Build Successful Sekarang Kita Lanjut Install Apache Tomcat Kita Download Apache Tomcat Versi 9 Kita Masuk Dulu Ke Slash Opt Lalu Download Apache Tomcat Oke Lalu Kita Extract Lalu Kita Ubah Nama Foldernya Menjadi Hanya Tomcat Saja Setelah Itu Kita Buka Etc Profile Kita Tambahkan Environment Variable Untuk JDK Dan Tomcat Oke Itu Juga Sudah Sekarang Kita Copy Dispass Web Apps Ke Tomcat Oke Ini Juga Sudah Sekarang Kita Buat File Base Script Untuk Mengotomatiskan Atau Membuat Service Untuk Tomcat Setelah Itu Kita Set Plus X Permission Lalu Kita Menjadikan Service Start Lalu Cek Status Oke Aktif Running Selanjutnya Kita Membuat Akun Administrator Untuk Dispass Masukkan Alamat Email First Name Last Name Password Konfirmasi Password Yes Oke Sudah Kita Hapus Folder Build Karena Sudah Tidak Digunakan Lagi Oke Sekarang Kita Bisa Coba Akses Kalau D Install Di Komputer Sendiri Pakai Local Host Kalau Ini Di VPS Pakai IP Public Jalannya Di port 8080 Tersedia Dua Interface XML UI Dan JSP UI IP Server 8080 Slash XML UI Oke Login Masukkan Alamat Email Enter Oke Berhasil Legend Ini Di Konfigurasinya Local Host Kemudian Kita JSP UI Tampilannya Dia Seperti Oke Nah Sekarang Kita Mau Webnya Ini Dispace Ini Di Akses Pake Domain Atau Subdomain Disini Kasusnya Pake Subdomain Install Engine X Dulu Lalu Buat File Konfigurasi Server Block Disini Pake Subdomain Dispace .musaamin.web.id Sebelumnya Subdomain Ini Sudah Diarahkan Ke IP Server Lalu Kita Copy Konfigurasinya Paste Jadi Ini Jalan Port 80 Subdomain Lock Log Ini Lokasi Routenya Webapps Tadi Dimana Di Tomcat Kalau Ini Batasan Upload Mau Lebih Rendah Bisa Misalnya Batasnya Sampai 50 Ini Kalau Akses Route Dia Diredirect Ke XML UI Yang Intinya Dia Di Proxenya Itu Ini Dia Di Proxy Ke Alamat Ini Oke Kita Save Setelah Itu Kita Tes Engine X Ada Kesalahan Tidak Oke Tidak Ada Masalah Lalu Kita Restart Engine X Kita Cek Lagi Disini Dispace Dispace Dot Dot ID Oke Bisa Di Akses Nah Ini Disini Masih Ada Tambahan XML UI Sebelumnya Saya Sudah Pernah Coba Hilangkan Berhasil Tapi Masih Agak Terkendala Di Login Login Tidak Berfungsi Jadi Kalau kita Login Enter Dia Akan Tetap Berada Di Form Login Itu Saya Belum Dapat Pemecahan Masalah Jadi Sekarang Masih Aksesnya Masih Slash XML UI Terakhir Kita Install Seperti Biasa Sudah Apa Kalau Sekarang Wajib Pakai SSL HTTPS Ini Masih Not Secure Kita Install Dulu Search Bot Oke Ini Sudah Terinstall Kita Skip Sekarang Request SSL Untuk Subdomain Masukkan Alamat Email Yes You Know Oke Menunggu Verifikasi Sebelum Menjalankan Ini HTTP Harus Normal Dulu Diakses Oke Cleaning Up Challenge Deploying Oke Ini Sudah Berhasil Kita Tes Lagi Disini Kita Refresh Harusnya Redirect Ke HTTPS Oke Dispacenya Sudah Terinstall Sudah Menggunakan Domain Atau Subdomain Tanpa Tambahan Port Dan Sudah Ada SSL Aksesnya Pakai HTTPS Jadi Seperti itu Cara Install Yang Agak lama Prosesnya Tadi Itu Di Compile Tadi Yang Build Ini Prosesnya Agak lama Selain Compile Itu Kalau Dia Butuh File Akan Download Juga Setelah Itu Install Lanjut Jadi Seperti Itu Cara Instalasi Dispac Dispac 6 Tepatnya Ubuntu Ubuntu 2004 Sekian Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba Terima Tepatnya